Larutan HCl 0,1 molar sebanyak 40 tetes, di mana, diasumsikan 20 tetes sama dengan 1 mili, akan diencarkan menjadi 0,05 molar. Pengencaran itu artinya konsentrasinya diturunkan, dengan cara menambahkan sejumlah air. Maka penambahan volume air yang dibutuhkan sebanyak Volume HCl berarti 1 tetesnya, 1 milinya 20 tetes. 40 tetes berarti 2 kali 20, artinya 2 kali 1 mili. Artinya berarti volume HClnya 2 mili. Molaritas kali volume sama dengan molaritas kali volume, inilah disebut sebagai rumus pengencaran. Ingat, rumus pengencaran mirip dengan titrasi, cuma bedanya kalau pengencaran tidak pakai valensi. Kita masukkan kondisi awal, M1, V1 kondisi awalnya, M2, V2 kondisi yang diharapkan, diturunkan berarti. M1nya 0,1, volume 1nya 2 mili, hasil dari perhitungan tadi. Molaritas yang diharapkan diturun 0,05, dan volume akhir yang dituju, kita cari. Maka dapatlah volume 2nya 0,2 dibagi 0,05, 4 mili. Yang ditanya adalah volume air yang dibutuhkan, atau penambahan volume air. Berarti yang ditanya bukan volume akhir, tapi berapa yang kita tambahkan. Yaitu volume akhir dikurang volume awal. Maka 4 dikurang 2 adalah 2 mili. Begitulah cara menjawabnya. Terima kasih. Terima kasih.